Selanjutnya, Koko mau nanya apa lagi ya? Hai warga, aku sudah bersama adik-adik dari kampung Bintaro, Poncol. Mana suaranya? Siapa yang mau uang 50 ribu? Kamu siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Piona suka makan buah nggak? Suka nggak? Piona, masa kamu dicuekin, Piona? Kamu namanya siapa, cantik? Aisyah. Aisyah, udah sekolah belum? Udah, kelas berapa? Kelas lima. Kelas lima, umurnya berapa? Tiga tahun. Sekarang tiga tahun udah kelas lima ya. Kamu suka makan buah nggak? Suka makan buah apa? Ke buah apel. Buah apel. Nah berarti tau ya buah-buahan. Coba sebutin buah-buahan yang kulitnya ada durinya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jadi ikutin aku. Apa buah apa? Nggak tau? Apa? Buah apa ya? Buah apel, salah. Ini namanya siapa? Siapa. Siapa? Dede Nasya. Dede Nasya? Iya. Nasya, Dede Nasya suka makan buah nggak? Suka. Sebutin buah-buahan yang punya duri kulitnya apa? Oyan. Dulyan, lima puluh ribu. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Masa kamu nggak tau nama kamu siapa? Namanya Capik. Siapa? Capik. Capik. Oke siapik, coba sebutkan buah-buahan yang kulitnya berduri. Apa? Buah apa? Buah-buahan yang kulitnya punya duri. Buah apa? Selain durian. Tadi durian udah disebutin. Tadi udah disebutin durian. Selain durian. Yang punya duri. Ayo, buah apa? Lima, empat, tiga, dua, satu. Buah rambutan. Rambutan kalap. Semangka. Semangka salah. Nggak tau. Nggak tau? Oke. Anggur. Anggur. Salah. Keke sebutin buah-buahan yang kulitnya punya duri. Duri apa? Duri. Duri yang tajem-tajem. Buah-buah apa yang kulitnya punya duri? Lanas. Lanas. Lima puluh ribu. Sabrina, kelas berapa? Masih paul. Masih paul. Oke. Sebutin buah-buahan yang kulitnya punya duri. Nangka. Nangka. Lima puluh ribu. Ya ampun. Gemes-gemes banget ya anak-anak dari kampung Mintaro Poncol ini. Ada nih buah berduri yang belum kejawab ya. Ada sirsak dan salak. Nah fakta menariknya ternyata si buah salak ini bisa untuk menjaga kesehatan mental loh. Kandungan vitamin C dalam buah salak berperan penting dalam meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin. Hal ini berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental dan mengurangi resiko depresi. Cocok banget nih buat anak-anak Gen Zep. Nah buat adik-adik pokoknya harus rajin belajar ya. Kamu namanya siapa? Alanis. Alanis kelas berapa? Udah gede. Satu. Kelas satu. Udah belajar ngitung belum? Ya. Kita main soal tambah-tambahan. Dua ditambah dua ditambah enam sama dengan? Lima. Empat. Tiga. Sepuluh. Sepuluh. Lima puluh ribu. Dua ditambah tiga ditambah lima sama dengan? Tiga. Dua. Satu. Berapa? Gak tahu. Gak tahu gak apa-apa. Hewan yang punya kakinya delapan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Laba-laba. Laba-laba lima puluh ribu. Sebutkan hewan yang punya kakinya delapan selain laba-laba. Yang punya kakinya delapan adalah hewan? Bilang. Iya binatang apa yang punya kakinya delapan selain laba-laba? Lima. Sapi. Sapi. Sapi kakinya empat dong. Salam. Binatang apa yang punya kakinya delapan? Ayo. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Satu. Emang iya. Emang iya. Dihitung. Tahu gak hewan yang kakinya delapan? Enggak. Enggak. Pada bingung gak apa ideas hewan yang kakinya delapan? Selain laba-laba ada kalajengking, gurita, dan lobster. Nah warga ada fakta menarik loh soal laba-laba. Ada spesies laba-laba yang mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh laba-laba muda yang baru saja ia keluarkan dari telur. Namun dalam kebanyakan kasus, kanibalisme terjadi dalam hubungan seksual. Laba-laba betina akan memakan pasangan laki-laki mereka baik sebelum atau setelah kawin. Warga, jangan kemana-mana dulu. Karena abis ini koko masih mau lanjut main sama adek-ade di Bintaro Poncol. Tetap di Bahagia Langsung Tunai. Terima kasih telah menonton!